Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Pilih di hari kamis yang manis ini Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan kepada teman-teman Apa sih huruf kapital dan bagaimana penggunaan huruf kapital Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau tanya dulu sama teman-teman Teman-teman sudah menyiapkan buku 1E dan buku modulnya? Seperti ini ya, buku 1E dan buku modulnya Apakah teman-teman sudah menyiapkan? Sudah ya, insya Allah Nah, jangan lupa siapkan juga alat tulisnya ya teman-teman Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca dua bersama Ayo, kita baca basmala dan doa sebelum belajar Siap? Oke, teman-teman Bagaimana siapnya? Sikap berdoa Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Nah, teman-teman Karena kita sudah berdoa tadi Sekarang kita langsung yuk ke materi pembahasan mengenai apa itu huruf kapital dan penggunaannya Tapi sebelumnya, Ustazah minta ke teman-teman untuk membuka buku tematik 1E halaman 11 Seperti ini ya teman-teman Tampilannya Nah, disini ada teks Kita baca sama-sama yuk teman-teman Teman-teman baca di rumah, Ustazah akan bacakan disini Oke, siap? Satu, dua, mulai Pagi ini, siswi kelas 1 belajar huruf Bapak guru menulis beberapa huruf Setiap huruf terdiri dari dua jenis huruf Nah, jadi ada dua jenis huruf ya teman-teman Ada huruf kapital dan ada huruf kecil Seperti ini teman-teman Sudah ada di buku tematiknya Ini huruf kapital Atau biasa kita sebut huruf besar Lalu ada huruf kecil yang seperti ini ya teman-teman Ini seperti contohnya Ini A kapital atau A besar Ini A kecil Ini B kapital atau B besar Ini B kecil dan seterusnya ya teman-teman Nah, jadi teman-teman Huruf kapital itu biasa disebut dengan huruf besar ya teman-teman Nah, penggunaan huruf kapital juga sebenarnya banyak teman-teman Tapi disini Ustazah akan menjelaskan hanya dua saja Bagaimana sih penggunaan huruf kapital itu Yang pertama untuk awal kalimat Jadi huruf pertama di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital Nah, lalu yang kedua huruf pertama pada nama seseorang Seperti contohnya disini teman-teman Ada di halaman 12 Kita buka sama-sama yuk Di halaman 12 Tampilannya seperti ini Nih, disini ada penjelasannya ya Huruf kapital dipakai untuk menulis kata-kata berikut Yang pertama huruf pertama pada awal kalimat Seperti ini contohnya ya teman-teman Pengalaman masa kecil itu indah Nah, disini huruf kapitalnya digunakan di awal kalimat Betul ya teman-teman ya Penggunaan kapitalnya di awal kalimat Jadi ini dinamakan kalimat dan huruf kapitalnya disimpan di awal Di huruf P pada pengalaman Nah, yang kedua nama orang Nih, contohnya yang kedua Ibu melatih bela berjalan Ibu disini pada huruf I-nya Ini menunjukkan awal kalimat ya Jadi huruf I-nya kapital Lalu ada huruf B pada bela Itu kapital juga karena menunjukkan nama seseorang Nah, oke Usazah berikan contoh lagi Teman-teman lihat di bagian bawah sini Kita sama-sama yuk membahas Kita sama-sama menjawab Dari nomor 1 sampai nomor 5 Kita mulai ya Nomor 1 Ayah memotret bela Nah, huruf kapitalnya berada di mana teman-teman? Betul sekali Di awal kalimat pada huruf A Ya, di kata ayah Lalu huruf B pada kata bela Karena ini menunjukkan awal kalimat Dan nama seseorang Teman-teman pandai sekali Sudah paham ya? Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 2 Ibu menyuapi bela di taman Nah, huruf kapitalnya di gunakan di mana teman-teman? Betul sekali Di huruf I pada kata ibu Karena menunjukkan awal kalimat Lalu di huruf B pada kata bela Karena menunjukkan nama seseorang Pandai sekali Kita lanjut ke nomor 3 yuk teman-teman Bela senang belajar berjalan Huruf kapitalnya di mana ya? Disimpannya Betul sekali teman-teman Di huruf B pada bela Karena menunjukkan nama seseorang Dan awal kalimat Pandai sekali Lalu yang nomor 4 Ibu menggenggam tangan bela Di mana teman-teman penggunaan huruf kapitalnya? Betul sekali Pada huruf I di kata ibu Lalu huruf B pada kata bela Betul sekali teman-teman Nah, yang nomor 5 Ayah dan ibu sayang bela Wah, di mana ya? Ini penggunaan huruf kapitalnya Betul sekali Betul sekali Huruf A pada ayah Dan B pada bela Betul sekali Nah, teman-teman Bisa menuliskannya di sini ya Pada kalimat yang sesuai Huruf kapitalnya di mana? Ingat Huruf kapitalnya hanya di awal kalimat Dan nama seseorang ya teman-teman ya Oke, kalau begitu Ustazah mau minta teman-teman Untuk membuka modul mapel 5-nya Kita buka halaman 9 ya teman-teman ya Teman-teman bisa melihat seperti ini tampilannya Ya, betul sekali Nah, sekarang kita lihat di kegiatan 2 teman-teman Nih, bagian sininya ya Bagian bawah sini Teman-teman lihat di kegiatan 2 Sama seperti di buku tematik Di sini teman-teman diminta untuk Memperbaiki tulisannya Jadi teman-teman menuliskan ya Kembali di titik-titik yang sudah Ustazah sediakan Jadi sudah ada kalimat Tapi belum ada penggunaan huruf kapital Teman-teman perbaiki di mana? Penggunaan huruf kapitalnya ya Oke, di sini sudah ada contoh Nih, buku Nisa sudah disapul Yang betulnya penggunaan huruf kapital yaitu Pada huruf B di kata buku Dan N pada kata Nisa Kenapa B pada buku? Karena ini menunjukkan awal kalimat Di huruf N pada kata Nisa itu menunjukkan nama seseorang Seperti itu ya Nih, Ustazah sebutkan nomor 1 Ayah membelikan Zahira boneka Nah, kira-kira di mana ya teman-teman penggunaan huruf kapitalnya Selanjutnya Nomor 2 Aku pergi bersama Salwa Kira-kira di mana ya penggunaan huruf kapitalnya? Silahkan teman-teman langsung tulis Di bagian titik-titik yang sudah Ustazah sediakan Lalu ada yang nomor 3 Buku cerita itu milik Idris Wah, kira-kira di mana ya huruf kapitalnya? Nah, nomor 4 Rumah Salman dekat masjid Wah, kalau yang ini Ustazah yakin teman-teman juga sudah tahu di mana letak penggunaan huruf kapitalnya Yang terakhir nomor 5 Husmi dan Hasna adalah Adi Kakak Wah, disini teman-teman sudah bisa mendebak ya Sudah bisa mengetahui di mana letak penggunaan huruf kapitalnya Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Penjelasan materi mengenai huruf kapital dan penggunaannya sudah selesai Jasa penggunaan akhir teman-teman Sudah menyaksikan video saya sampai selesai Nah, untuk penutup pembelajaran hari ini Kita mengucap hamdallah dan doa kefaratul majlis bersama yuk teman-teman Satu, dua, mulai Alhamdulillahirrohbilalamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu Allah ilah ilah amta Astagfirullah wabihamdika Alhamdulillahirrohbilalamin Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Terima kasih telah menonton Dadah Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya